Intro Masih tetap sehat dan semangat kan? Kita masih akan terus mengeksplorasi keindahan panorama Sumatera Utara. Dan sekarang kita masih tetap berada di Samosir. Yuk ikutin terus perjalanan saya. Halo pemirsa panorama. Masih tetap bersama saya Wika Siregari yang cantik dan manis ini. Dan kita sekarang sudah berada di destinasi berikutnya yaitu rumah parsaktian guru Tatea Bulan. Kita masih pengen tahu kan apa itu tadi opui Tuhan Saribu Raja dan disinilah kita akan menemukan jawabannya. Yuk ikutin terus perjalanan saya yang nonton gak tahu. Rumah parsaktian guru Tatea Bulan merupakan sebuah rumah atau sopo terbuka yang dibangun oleh keturunan guru Tatea Bulan. Bangunan ini terletak di Bukit Sulati. Tepatnya di kaki gunung Pusuk Buhit. Pusuk Buhit sendiri dipercaya merupakan tempat pertama turunnya bangsa Batak Toba. Nah untuk memasuki rumah parsaktian ini, para pengunjung diwajibkan untuk membuka alas kaki. Ini adalah adab yang diterapkan sejak lama sebab tempat ini dipercaya sakral. Ya pemirsa, di parsaktian ini kita bisa menemukan lebih banyak patung dan monumen ya. Ini merupakan patung dan monumen guru Tatea Bulan beserta pendampingnya beserta dengan seluruh anak-anaknya dan juga seluruh pendampingnya. Patung-patung ini merupakan rupa dari tiap-tiap orang yang dipercaya dulu ada dan menjadi nenek moyang dari bangsa Batak. Tapi saya tidak bisa mengidentifikasi yang mana Tuhan Sari Bu Raja, yang mana Sibu Rupa Rene, karena semua ini punya nama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu orang yang tepat untuk menjelaskannya. Guru Tatea Bulan sendiri merupakan keturunan dari si Raja Batak. Dan parsaktian dibangun sebagai rumah bagi berbagai patung dari guru Tatea Bulan dan keturunannya. Selain itu, ada pula patung saudara guru Tatea Bulan yaitu Raja Uti dan patung representasi dari si Raja Batak sendiri. Patung-patung ini dipercaya merupakan representasi kehadiran para leluhur suku Batak Toba. Itu sebabnya di tempat ini, para pengunjung diminta untuk mematuhi adab dan menjaga kesopanan. Selain itu, patung-patung ini juga dilengkapi dengan patung para pendamping masing-masing keturunan beserta dengan pusaka yang menjadi kekuatan mereka. Nah, parsaktian guru Tatea Bulan bukan cuma menarik minat para keturunan untuk berziarah. Namun biasanya, ada saja orang-orang yang datang dengan tujuan khusus. Jadi ya pemirsa, biasanya orang-orang yang datang kemari itu selain untuk mengunjungi dan melihat keistimewaan tempat ini, biasanya juga mereka punya tujuan tertentu. Ingin berdoa, yang doanya itu nanti punya tujuan tertentu pula. Biasanya untuk berobat, memohon kesembuhan, ataupun memohon hal-hal lainnya. Itu bisa kita lihat dari, ini nih, di beberapa patung, kita bisa menemukan sirih. Kalau orang Batak, menyebutnya napuran tanu-tano. Lalu ada juga yang beras, tembakau, dan beberapa telur ayam kampung, jeruk purut, hal-hal seperti itu. Yang memang dipercaya itu merupakan syarat untuk berkomunikasi dengan mereka yang sudah lampau. Biasanya para pengunjung akan berdoa di hadapan patung Raja Uti atau Sipitu Rupa, sambil menyebutkan permohonan-permohonan mereka. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kelompok ini juga membawa beberapa syarat sebagai media untuk mengundang kehadiran para leluhur dan upaya untuk menyenangkan para leluhur mereka. Hmm, sepertinya salah seorang dari mereka cukup memahami tempat ini. Saya akan ajak ngobrol beliau nih. Kakak, kakak, bang ini siapa dikenalan dulu kalau? Jualnya di Lomenggal. Oh, baru Lomenggal. Wika sih, re. Saya cukup kebingungan nih, karena ada banyak sekali patung Raja Uti di sini. Dan tanpa keterangan ya, itu kira-kira bisa dijelasin nggak kakak ini? Siapa-siapa aja sih Raja Uti di sini? Ya sedikit, karena kita sering kemahali atau umum kita yang menanggap. Kalau yang di depan, si Pitu Rupa ini sebenarnya nama yang lebih lazim dikenal, siapa kan? Enggak, cuma upaya itu memang punya banyak nama yang ada yang disebut Raja Uti. Oke, tapi kalau mungkin lebih tenar ya upung Raja Uti ya. Upung Raja Uti. Kalau guru Tati Abulannya yang mana? Oh, inilah guru Tati Abulannya. Beserta dengan? Istri-nya, si Basu Gurni atau Basu Gulen, si Basu Goya. Oke, kalau yang di belakang kakak ini? Upung Saribur Raja. Upung Saribur Raja. Nah, ini dia pemirsa upung Saribur Raja yang kita temui tadi di bawah. Kalau yang ini kakak? Membang mulanya. Kenapa memegang ini tangkap mulanya? Adakah penceritanya? Ya, semuanya untuk semua pengupung kita dulu punya pusaka-pusaka yang punya kesatian. Dan itu ini manifestasinya ya? Iya. Kalau yang ini kakak? Upung Saribur Raja. Yang di ujung? Upung Selawar Raja. Kalau yang paling belakang nih ada upung-upung Boru nih. Siapa saja mereka yang di belakang? Upung Boru Ranting Jho. Yang berlutut? Yang berlutut. Upung Bideng Laut. Oke. Terus upung Bumang Haomasan. Oke. Upung Anting Haomasan. Oke, yang terakhir si Boruparene. Upung Boruparene. Oke. Kalau yang di samping sini kakak, siapakah mereka? Dari yang paling pojok itu, itu upung kita si Raja Batak. Oke, si Raja Batak. Yang di tengah? Anaknya upung itu yang nomor dua, itu upung Raja Sumbaon. Kalau yang ini? Anak upung Raja Sumbaon, yaitu Tuan Sori Mangaraja. Oke. Kalau yang persis di depan kita? Ini di ibaratkan sebagai upung Lajai Nabulon, sama kita sekarang Tuhan. Dan pendampingnya apa nama? Iya, saya rasa mungkin, bagaimana lah ya kak, kalau upung Lajai Nabulon mungkin ada seperti upung kita apa? Raja Uti? Raja Uti. Biasanya juga terlihat ada pendampingnya, tapi bukan berat istrinya. Oh begitu. Tapi, panituri lah, panituri. Oke. Orang kakak nih dalam rangka apa, datang ke persaktian kali ini? Karena kita, para norak Batak ya, tidak salah pertama pengen tahu cerita Nenek Oyang Leluhur ya. Yang kedua ya, seperti mungkin karena tidak ada lagi kuburan orang upung ini, lebih tepatnya berziarah. Kita berziarah di makam leluhur, biasanya makam, tapi ini kan upung-upung dari atasnya orang Batak, tidak ada lagi makamnya. Dibuatlah seperti ini, sopo untuk persatian dengan mereka. Tentu saja kita berziarah di sini. Untuk mematuhi adab tempat ini, tentu saja saya juga melaksanakan ritual penghormatan kepada leluhur bangsa Batak Toba. Pemirsa panorama. Nah, sebuah perjalanan yang sangat mengesankan, saya rasa yang mengenal para leluhur sebuah Batak. Dan juga mendengar segini cerita-cerita dari Pak Eka. Dan, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan. Masih akan ada banyak keseruan lain dari Sama Set. Ikuti terus perjalanan saya yang tidak nonton, tidak keren. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.